Agar lebih gacor, genari perlu jamu, ada di sekitar mahal. Bagi anda yang kini tertarik untuk menggunakan tanaman herbal sebagai bahkan tambahan atau suplemen bernutrisi bagi burung genari, maka penting untuk diketahui bahwa tidak semua jenis tanaman herbal dapat diberikan. Cara pemberiannya pun juga memiliki aturan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang justru membahayakan kesehatan, bahkan keselamatan burung genari. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa jenis tanaman herbal yang dapat diberikan pada burunga beserta manfaat dan cara pemberiannya. Daun Mengkudu Jenis tanaman herbal untuk burung genari yang dapat anda gunakan adalah tanaman mengkudu. Selain buahnya yang berkhasiat, daun mengkudu juga dapat dimanfaatkan untuk diberikan kepada burung genari. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah lama berkecimpung dalam memelihara burung genari, pasti sudah sangat familiar dengan tanaman mengkudu ini. Dalam menggunakan dan memanfaatkan khasiat dari tanaman ini, maka daunnya dapat diambil sebagai makanan tambahan bagi burung genari. Daun mengkudu yang digunakan harus dalam kondisi yang masih mudah, utuh, dan mentah. Anda dapat memberikannya secara langsung dengan menggantungkannya di dalam sangkar. Sebelum diberikan, perlu diperhatikan, daun mengkudu tersebut endanya dibersihkan dari kotoran yang menempel. Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh ketika diberikan ke burung genari. Di antaranya adalah, membantu memilikan suara burung genari yang serak, mengatasi burung genari yang mengalami kegemukan, memberikan rasa tenang, nyaman, atau anti-stress. Mempunyai sifat anti-alergi dan juga menjaga stamina. Daun krokod Jenis tanaman herbal untuk burung genari lainnya adalah tanaman krokod. Manfaat yang diberikan oleh daun krokod ini tak kalah efektifnya dibandingkan dengan daun mengkudu. Daun krokod dapat dimanfaatkan oleh burung genari dalam membantu sekaligus meningkatkan stamina. Selain itu juga, membuat suara kicauan yang dihasilkan oleh burung genari lebih keras, nyaring, dan bening. Cara memberikannya pun juga terbilang sangat mudah. Anda hanya perlu menggantungnya di sela-sela sangkar. Atau, jika ingin menggunakan cara lain, bisa dengan dibuat menjadi tepung. Sebelumnya, daun krokod dijemur terlebih dahulu, dan kemudian dikiling hingga menjadi halus. Daun Kemangi Jenis tanaman herbal untuk burung genari berikutnya adalah tanaman kemangi. Seperti tanaman-tanaman herbal sebelumnya, yang diberikan untuk burung genari cukup daunnya saja. Daun Kemangi ini dapat dijadikan makanan tambahan sekaligus obat bagi burung genari, di mana memiliki manfaat seperti mengatasi burung genari yang overpirahi atau OB, dapat diberikan pada induk, burung genari, yang sekiranya kurang produktif, dan yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh burung genari yang masuk angin. Itulah tadi, beberapa jenis tanaman herbal untuk burung genari. Tentunya, tanaman-tanaman ini sangat mudah Anda temukan di pekarangan rumah, sehingga tanaman herbal ini sangat terjangkau. Terima kasih telah menonton!